If we want to digitalize our customers, so first we must digitalize our customers. Jadi sebelum kita digitalize customer kita, sektor industri-nya, kita sendiri harus digital. Di program AFAM ini, selalu AMA, sebetulnya AMA itu memfasilitasi saja atau memaksa kita untuk menggunakan pendekatan digital dalam menjalankan diskret maupun menyebangkan solusi. Tidak terasa 3 bulan, kita sudah lebih digital dari sebelumnya. View kita juga memandang digital itu dengan agama digital. Banyak kita dapatkan strategik bagaimana development suatu produk. Terus yang kedua, bagaimana kita men-manage produk itu menjadi produk yang sukses. Itu saya dapatkan dari training-training dari AMUBA kemarin, dari waktu sama Bang Ozan dan juga sama Bukalapak. Lalu yang terakhir, yang cukup juga sangat mengisi buat kita adalah bagaimana menampilkan slide dan cara berpresentasi dengan lebih baik. Tiga hal itu sebenarnya menjadi modal kita semua untuk bisa menjadi inovator-inovator di bidang yang lain ataupun ke depannya. Terima kasih telah menonton! 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 Maksudnya kita panggil dengan tegur tangan yang meriah, tim Dikopas Pertempatan kami dari Dikopas, kepanjangan dari, eh kependekan dari kita, Dikopas, Solution Jadi gini, pertama ya, market sudah berkembang, sedinamis, sangat-sangat dinamis Terus Telkom, kekayaannya itu sebetulnya, kalau boleh terserang, bukan hanya di infrastructure atau portfolio bisnisnya Tapi ada di talent-talentnya, di Endis ada tiga divisi itu AMA-nya itu punya masterpiece masing-masing Lalu kita di Tourism, mungkin yang lain akan bicara hal-hal spesifik yang itu mungkin menjadi perliannya Telkom yang akan datang Kami Dikopas, kita Dikopas Solution Kenapa Solution? Karena di dalamnya nanti ada platform, ada aplikasi, ada infrastructure Yang kita mau coba Mimpinya diwujudkan Proven Begitu proven ini bisa kita kembangkan untuk menjawab Circle Tourism yang lebih besar lagi, kita cuma berhutani Yang growth-nya sudah Sudah mengalahkan devisa negara dari sumber-sumber yang lain Kalau kita bawa ke environment Telkom Yang penting itu, ini deliverable enggak ide ini Bisa di-deliver enggak oleh platform Dan itu tantangan dari platform Yang pasti sih sekarang kita sudah mengarahnya lebih banyak ke digitalisasi Kita lebih banyak sekali hal-hal yang diperkenalkan di Alphubay ini yang membuat kita lebih aware dan lebih menggunakan sistem digitalisasi untuk merancang suatu sistem maupun melaporkan suatu sistem dan akhirnya mendapatkan feedback dari sistem itu tersebut Bass berikutnya ya? Itu wajib menurut saya Yang berhenti di bass ini ya? Cuma 6 tim ya? Tambridge bass-bass berikutnya Bass berikutnya Telkom akan punya katalog Pertama ulang Masterpiece dari AM yang Mungkin suatu saat itu yang akan mendobrak di senyata Dikopas, just back and go!